Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membahas tentang penata acara atau sering kita sebut protokol Di dalam pelaksanaan acara-acara wahidiyah Baik itu mujadah zahriyah, mujadah rukusana maupun mujadah niskusana Yang nanti akan kita dengarkan contoh penata acara Karena penata acara ini sangat penting untuk membantu atau suksesnya pelaksanaan acara Sedangkan contoh kita kali ini adalah pelaksanaan mujadah zahriyah Untuk PSW kecamatan Di penyiar solat wahidiyah PSW kecamatan nanti disebutkan kecamatan mana, kabupaten mana Satu contoh PSW kecamatan bareng, kabupaten jombang Kemudian untuk susunan acara Ini bisa ditambah mungkin kalau untuk kanak-kanak atau remaja Bisa ditambah dengan syari tilawah dan puisi Susunannya pada pembacaan ayat suci Al-Quran dan syari tilawahnya Itu tambahnya disitu Kemudian nanti sebelum kuliah wahidiyah itu bisa diisi dengan puisi Kemudian untuk penyebutan bagian yang dipersilakan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran Pada acara di tingkat kanak-kanak atau remaja Ini mohon disebutkan binnya siapa atau binti siapa Baik itu untuk pengisi-pengisi acara Mukot Dima Pembaca syari tilawah Kemudian imam tahlil Kemudian puisi Itu juga supaya disebutkan binti siapa bin siapa untuk petugas-petugas acaranya Kemudian untuk penyebutan misalnya sambutan untuk PSW kecamatan Mungkin juga diwakilkan oleh wakil ketua Jadi sambutan untuk PSW kecamatan disampaikan oleh Bapak A Kemudian sebutkan jabatannya Ketua atau wakil ketua PSW kecamatan mana Kemudian untuk di tingkat rubusana Misalnya ketua DPC-nya Atau di tingkat nisusana ketua DPC-nya Ini juga mohon agar disebutkan ketua DPC bidang apa Misalnya ketua DPC bidang penyiaran pembinaan Atau ketua DPW bidang pembinaan remaja misalnya Ini supaya disebutkan jabatan bidangnya Untuk di tingkat rubusana maupun nisusana Kemudian misalnya Pada suatu saat Mujadah nisusana atau mujadah sahriya Mujadah sahriya atau rubusana Misalnya ada pejabat yang datang Ini supaya disisipkan atau ditambahkan Untuk sambutan untuk pejabat Sebutkan nama pejabatnya siapa Kemudian jabatannya apa Baik itu dari pejabat sipil Atau pejabat non sipil Misalnya dari kepolisian Dari koramil atau kodim Ini sebutkan jabatannya Kemudian pangkatnya Misalnya kalau di kepolisian AKP siapa Misalnya Atau AKBB siapa Sebutkan jabatannya apa Kalau dari tingkat kecamatan misalnya Pak camatnya ya sebutkan camat Namanya lengkap dengan gelar titelnya Kemudian sebut Jabatannya camat mana Lalu Kalau misalnya diwakili Diwakili Misalnya asisten atau Apa pejabat-pejabatannya Di dalam Tingkat kecamatan itu Ini sebutkan Lalu Kalau misalnya tidak ada mungkin Dari pemerintah itu Kabupaten ada Ini dimohon cukup Salah satu saja Yang memberikan sambutan Yaitu Yang jabatannya Paling atas Kalau misalnya Dari tingkat kabupaten ada Ya bisa dari tingkat kabupaten Bupatinya Atau siapa Kalau tidak ada Ya siapa yang ada di situ Yang pangkatnya Atau jabatannya Paling tinggi di situ Ini yang dimohon Untuk memberikan Sambutan Susunannya Bisa Sebelum Sambutan DPC Atau sesudah Sambutan DPC Setelah dari kecamatan Atau panitia Ini susunan dalam Sambutan Kemudian Untuk Kuliah wakidia Kalau Kuliah wakidianya satu Ya cukup satu Bagaimana Contoh penata acara Apabila Kuliah wakidianya dua Ya disebutkan Kuliah wakidia kedua Siapa Bapak kiai siapa Atau pertama Bunyai siapa Kemudian yang kedua Bapak kiai siapa Yang memberikan Kuliah wakidia Setelah itu Jazakumullohnya Bisa Satu kuliah jazakumulloh Atau setelah dua kuliah Baru Jazakumulloh Jadi tidak Bisa tidak satu-satu Bisa dua-duanya Menjadi Jazakumulloh Ini yang Terkait dengan Susunan Acara Kemudian Untuk Penata acara Penata acara Apabila Pada saat Setelah mempersilahkan Setelah mempersilahkan Para petugas acara Ini supaya Jangan duduk dulu Tunggu sampai Petugas acara itu Ini sudah sampai Di hadapan Podium Baru Petugas acara Duduk Demikian juga Setelah petugas acara itu Kembali Ketempatnya Kembali Meninggalkan podium Ini supaya Penata acara Berdiri Berdiri Menghormati Petugas acara Untuk Turun dari panggung Turun dari panggung Ini sampai dengan Duduk Tunggu sampai Duduk Baru dilanjutkan dengan Petugas yang Berikutnya Jangan sampai Petugas yang belum Duduk Sudah dipersilahkan Pada Petugas berikutnya Jadi intinya Mempersilahkan Jangan duduk Sampai dengan Di atas Podium Di depan Podium Baru Penata acara Duduk Kemudian Setelah Petugas acara itu Selesai Salam Dan akan Meninggalkan Podium Ini penata acara Supaya berdiri Berdiri Menyambut Sampai dengan Petugas Acara Atau petugas Pengisi acara Tadi Kembali Sampai Ketempat Duduk Baru Kemudian Mempersilahkan Pada Acara Berikutnya Menyampaikan Menyalahkan Kepada Petugas acara Berikutnya Ini Kaitan dengan Tata cara Tapan Petugas acara Harus Duduk Dan Berdiri Kemudian Pada saat Penutupan Pada saat Penutupan Misalnya Pada saat Nidak Juga Begitu Menghadap Barat Seperti Bacaannya Sudah Dicontohkan Kemudian Menghadap Ke utara Juga Bacaannya Sama Menghadap Ke Timur Juga Sama Jadi penata acara Tetap mengikuti Ada Barat Mengikuti Utara Mengikuti Timur Mengikuti Keselatan Juga Mengikuti Mengikuti Bacaannya Sama Bacaan Nidak Kemudian Mengajak Sama-sama Menghadap Ke arah Kodium Ketika Mengajak Mari Menghadap Kodium Jangan Langsung Mengajak Tasafur Dulu Tunggu Semuanya Selesai Menghadap Ke arah Kodium Setelah Itu Diajalah Tasafur Jadi Al-Fatihah Kemudian Penata acara Memberikan Ababa Yashafi'al Kemudian Miknya Dijauhkan Miknya Dijauhkan Mengikuti Sampai Alunan Tasafur Yang pertama Kemudian Memberikan Ababa Yashayidi Sampai Akhir Kemudian Memberikan Ababa Yayyul Ghosh Kemudian Miknya Dijauhkan Lagi Mengikuti Tasafur Sampai Dengan Lantunan Atau Bacatan Tasafur Selesai Kemudian Memberikan Ababa Alfa Yashayi'al Setelah Itu Kemudian Mempersilahkan Para Hadirin Untuk Duduk Kembali Penata acara Tetap Posisi Berdiri Sampai Dengan Menutup Acara Seluruh Hadirin Berdiri Kalau Misalnya Ada Pengumuman Pengumuman Ada Pengumuman Pengumuman Misalnya Jangan Ditutup Dulu Sampaikan Dulu Penutup Apa Pengumuman Pengumuman Sampaikan Pengumuman Apa Saja Pengumumannya Misalnya Jadwal Berikutnya Atau Mujadah Tingkat Diatasnya Disampaikan Setelah Selesai Baru Ditutup Penata acara Menutup acara Itu Dengan Alhamdulillah Sampai Seterusnya Sampai Salam Sampai salam Setelah Selesai Salam Baru Penata acara Bisa Meninggalkan Tempatnya Tempat untuk Penata acara Assalamualaikum Waalaikunna Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Salatu Wassalam Alaika Wal-Ali Ayah Khairul Anam Rabbum Karim Wa Antadu Khulqin Azim Faswa'lana Faswa'lana Aindal Karim Ya Ayyuhal Ghothu Salam Allah Olaika Rabbini Biiznillah Wanzhur Ilayya Sayyidi Binadra Musilati Lilhadratil Aliyah Amma Ba'tu Dengan Memohon Hidayah Dan Taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Safaat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alaih Sallam Serta Nadra Ghothi Hadha Zaman Radiallahu An Mujahada Syahriya Penyiar Salawat Wahidiyah Kita mulai Dengan Susunan Acara Sebagai Berikut Satu Pembukaan Dua Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Tiga Penghormatan Kepada Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Dengan Mukaddimah Salawat Wahidiyah Dan Pembacaan Tahlil Empat Sambutan Sambutan Lima Kuliah Wahidiyah Enam Penutup Hadirin Hadirat Mari Acara ini Kita buka Dengan Memanjatkan Doa Permohonan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Bacaan Surat Al-Fatiha Satu Kali Mari Kita Hayati Sungguh Sungguh Arti Dari Apa Yang Kita Baca Terutama Ketika Sampai Pada Bacaan Iyakan A'budu Wa Iyakan Asta'in Ih Bina Sirapau Bustakin Mari Sungguh Sungguh Hati Kita Mengatakan Hanya Kepadamu Ya Allah Kami Mengabdikan Diri Dan Hanya Kepadamu Ya Allah Kami Mohon Pertolongan Tunjukkanlah Kami Jalan Yang Lurus Mari Hadirin Hadirat Kita Sungguh Sungguh Memusatkan Hati Hanya Kepada Allah Mari Al-Fatiha Terima Kasih Acara Kedua Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Yang 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 Dibajakan Oleh Kepada Beliau Dipersilahkan Sada Sadaqallahul Azim Wabarakallahulana Walakum Fil Quranil Karim Bersambung Bersambung Kepada Kepada Hadirin Hadirin Hadirat Hadirat Kami Muliakan Acara Keempat Sambutan 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 pertama Akan disampaikan Oleh Ketua PSW Kecamatan Kepada Beliau Kepada Kepada Sambutan 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 Kedua Akan disampaikan Oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Salawat Wahidia Kepada Kepada Beliau Kami Persilahkan Atas Nama Panitia Dan Hadirin Hadirat Kami Sampaikan Terima Kasih Kepada Beliau Ketua PSW Kecamatan Dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Salawat Wahidia Teriring Doa Jazakum Allahu Khairati Wasa'at Tit Dunya Wal-akhirah Amin Hadirin Hadirat Sampailah Kita Pada Acara Kelima Kuliah Wahidia Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Kepada Beliau Dipersilahkan Kepada Beliau Bapak Disampaikan Terima Kasih Teriring Doa Jazakum Allahu Khairati Wasa'at Tit Dunya Wal-akhirah Amin Kita Lanjutkan Acara Keenam Penutup Mari Hadirin Hadirat Kita Tutup Acara Ini Dengan Melaksanakan Nidak Keempat Penjuru Hadirin Hadirat Kami Mohon Berdiri Menghadap Kearah Barat Mari Kita Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sungguh-sungguh Semoga Seluruh Umat Masyarakat Segera Kembali Mengabdikan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Diri Kita Sendiri Terutama Mari Sikap Lahir Kita Sesuaikan Dengan Sikap Batin Kedua Tangan Lurus Kebawah Di Samping Kanan Dan Kiri Pandangan Jauh Menatap Kedepan Al-Fatiha Fafirru Ilallah Fafirru Ilallah Fafirru Ilallah Wa Gulja Al-Khaq Wazahq Al-Batil Innal Batil Akana Zawuko Menghadap Ke Utara Menghadap Ke Timur Menghadap Ke Selatan Hadirin Hadirot Dimohon Menghadap Ke Podium Mari Hadirin Hadirat Acara Acara Kita Akhiri Dengan Mengadakan Penghormatan Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ghousi Hadazaman Radiyallahu'an Dengan Tasafu Dan Istihosa Disertai Adab Lahir Batin Yang Sebaik Baiknya Al-Fatiha Al-Fatiha Hadirin Hadirat Dipersilahkan Duduk Kembali Dengan Ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Acara Telah Selesai Semua Kekurangan Dan Kekhilafan Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Wabillahi Taufiq Walhidayah Wa Minar Rasuli Sallallahu Alayhi Wasallam Asyafa'ah Wa Tarbiah Wa Minar Ghous Radiyallahu'an An Nadro Wal Baraka Wassalamualaikum Wa Alaikunna War Rahmatullahi Wabarakatuh Ini Tata Acara Atau Terkait Dengan Pelaksanaan Atau Perdoman Untuk Penata Acara Jadi kami Mohon Supaya Di Jamaah-jamaah Atau Di Usbu Iang Atau Rubuh Sana Ini Bisa Mengikuti Tuntunan Atau Pedoman Atau Petunjuk Pelaksanaan Yang Sudah Diedarkan Sebagaimana Yang telah Dicontohkan Tadi Para Hadir Hadirat Pemirsa Para Pengamal Yang Kami Hormati Demikian Petunjuk Pelaksanaan Penata Acara Atau Protokol Mudah-mudahan Bermanfaat Mungkin Bagi yang Belum Pernah Atau Belum Belajar Video ini Bisa Digunakan Sebagai Sarana Belajar Dari Dari Kami Segala Kesalahan Segala Kekurangan Mohon Maaf Dan Akhir Kalan Wab Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wamin Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Asyafah At-Tarbiya Wamin Ghul Siyadat Zaman Anad Darwal Barokat Wassalamualaikum Wa Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh